Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini tengah menyiapkan tempat pembuangan sampah baru di kawasan Jalan Veteran Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. TPS baru tersebut sudah masuk tahap penyelesaian dinding sekaligus pengerasan dan pengeringan lantai dengan luas 300 meter persegi di tanah Pemkot Banjarmasin. Pelaksana harian PLH Wali Kota Banjarmasin, Muhyar, mengatakan TPS ini merupakan pengganti beberapa TPS yang sebelumnya sering dianggap mengganggu kenyamanan warga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya karena melubar ke jalan. Kelima TPS itu antara lain TPS Pasar Kuripan, TPS Gudang Kulit, TPS Pasar Amatiani, dan dua TPS yang berada di sepanjang Jalan Pramoka. Ini kan memang ini keadaan yang harus segera dilaksanakan pemindahan, terutama yang kami arahkan itu yang kuripan. Kan sudah dilebarikan, itu dibongkar. Kemudian yang sangat mengganggu juga sekarang kan, yang di Ayani, yang simpang ke kilometer 6 itu kan, Jalan Pramuka, nah itu kan 20, kemudian sepanjang Jalan Pramuka itu ada dua titik. Nah itu mungkin dulu sementara yang kita tampung. Muhyar menambahkan kelima TPS tersebut sudah seharusnya dilakukan pemindahan dengan beberapa alasan, terutama terkait dengan keberadaannya yang sudah mulai mengganggu kenyamanan warga.